Semua ahli baik yang berbahagia ini, semoga Allah angkat derajat kita semua. Amin. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan keberkahan rejeki. Amin. Rejeki dari anak-anak kita, buah hati kita, rejeki kita, diri kita, rejeki suami kita. Mudah-mudahan dimudahkan Allah pekerjaannya. Walaupun begitu, tidak pegawai negeri akan dimudahkan Allah dengan kasih sayang dan cinta kita kepada Allah. Amin. Salah berikan salam atas junjungan kita yang membagi darah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Beserta keluarganya, mari sama-sama kita ucapkan Allah kemudian kemudian baca Al-Amin. Amin ya Allah. Kenapa saya selalu mengajurkan ketika mengucapkan lama Muhammad Rasulullah. Besarkanlah suara Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam ataul Allah kanil mubarak. Karena bu Setiap kita membacakan sholawat Menyebutkan nama Nabi kita Ibu tau gak kita di belakang syaknya nanti Ketika hari berbangkit Hari kiamat Kita berada di belakang syaknya Rasulullah SAW Pada zaman Nabi Adam Siapa? Ya udah pada zaman kehidupan Adam Siapa? Itulah di belakang syaknya Gak mungkin kita di belakang syaknya Nabi Isa Walaupun Nabi Isa AS itu adalah Para nabi-nabi termasuk Rasul-rasul Allah Para nabi dan rasul-rasul Itu 12.400 Yang diwajibkan Allah Kita menghapalnya 25 nabi Itu pun banyak yang tidak mampu Menghapal 25 nabi Ya bu Apa ini 2400 Kita Mengaku Islam Ruhkan iman ada 6 Termasuk percaya kepada Para nabi dan rasul Sementara kita tidak hafal 25 nabi dan rasul Kenapa ada nabi dan rasul 25 nabi itu ada 20 nabi Ada 5 rasul Yang disingkat dengan Nimin Nuh Ibrahim Musa Musa Isa Muhammad Berarti Isa pun masuk Anak Maria Binti Imran Karena hidup Penderitaan Seorang rasul itu Bukan gampang Hingga matinya pun Menderita Membesarkan agama Allah Kita ini pun Penerus-penerus Rasulullah Makanya kita nanti Di belakang Satunya Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu juga pujian Yang saya bagikan tadi Pujian Untuk nabi Dan ada pujian Untuk Allah Surah Al-Tawbah Itu adalah Obat Saya cucu saya Ketukuran Usia 2 bulan Dan penyakit Bawaan Bayi suka Menangis Jadi Kurat sararnya Suka Mendelik Matanya Digusuk Tapi Harus Ada pujian Amalan Ayat Ayat Allah Inilah Surah Al-Tawbah Ini Saya bacakan Udah Baru tutupkan Ke arah Kematanya Dikeningnya ini Baru Masuk Tuntukkan Kematanya Jangan tekan kuat Karena dia Mesti kecil Mesti anak-anak Mesti suka Menangis Baca Kali Itulah Bu Kalau anak-anak kita ini Harus penuh cinta Dan kasih Saya Dia adalah Buah Cinta Kita Dia adalah Buah Hati Kita Betul Betul Tapi ada juga Yang marah-marah Sama suaminya Dibalaskannya Lah Bayar Sama Anaknya Pukulnya Anaknya Nangis Anaknya Nggak tahu Anaknya Kenapa Nggaknya Ditumpahkannya Air Nggaknya Diturunkannya Dari rak Piring Plastik Itu Ya Bu Tidaknya Dibongkarnya Gosoan Mamaknya Tadi Tiba-tiba Dipukul Ternyata Marahan Sama suamin Itu Saya bilang Itu Mamak Yang perlu Sekolah Lagi Kalau Saya bilang Nanti Mamak BODOH Benci Sama saya Ya Bu Mungkin Disini ada Wanisa Terisayang Enggak Kita Kita Ada Yayasan Perguruan Istiqomah Islami Fule School Saya Yang Namanya Umi Besar Banyak Murid Saya Dari Perumahan Suka Maju Tapi Nggak Suka Maju Mana Hampir Ratus Jumlah Muridnya Lima Ratus Sekian Ya Bu Di Perumahan Seribu Alhamdulillah Yang kami hormati Tentunya Ibu ketua Pengajian Mana ibu ketua Ya Bu Semangat Surga Tempat kita Ya Bu Amin Surga Tempat Semuanya Jemaah Yang mencintai Pengajian Amin Di rumah Apa Ibu dapat Menggibah Cuman Apa Tak menggibah Mamak Membilangkan Anak Nanti pulang Pulang Minta Sayur Sayur Itu Ayah Tadi Cuman 50 Sama Mama Utang Lagi Sisa 10 Dapat Apa Itu Menggibah Catat Sama Malaikat Ati Malaikat Ati Amal Buruk Jangan Main Jangan Lagi Mulai Dari Sini Sudah Pengajian Sudah Tahu Menceritai Suami Besar Rosanya Ya Bu Jadi Juga yang Saya hormati Yang saya Sayangi Ibu 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 Muda Ini Adalah Ibu Penurus Kita Yang Tua Tua Bu Apalagi Siapa yang Sudah Single Parent Disini Gak ada Sudah Semua Ditinggal Hidup Apa Ditinggal Pulang Kampung Akhiran Akhiran Oh Masih ada Pulang Kampung Ke Aceh Berarti Kita Sudah Mendekatkan Diri Kepada Alhamdulillah Tak ada lagi Yang kita Menurut Nikmat Lezak Ilmu itu Nikmat Dan Lezak Alhamdulillah Jamaah yang muda-muda Ini Kita berdoa Semoga Bahagia Hidup Rukun Damai Tenang Dan Penuh Cinta Kasih Sayang Di dalam Rumah Tangganya Masih-masih Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Takut jangan Lewat suami Eh Kok gak Bisa Rai Bang Biar Dapat Afro Yang Ter 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 Tapi Tanya Alhamdulillah Ini Mas Sok Suci Nantikan Ditanyakan Allah Ya Dari Mana Kau Dapatkan Uang Mili Katanya Dari Mana Kau Dapatkan Harta Mili Kemana Kau Gunakan Ya Bu Ya Alhamdulillah Ada Petun Kita Hari Ini Adalah Tentang Akikah Yang Tulisannya Akikah Di Dalam Kita Fikih Wanita Ya Bu Ini Silakan Syekh Kamil Muhammad Waidah Mengatakan Bahwa Akikah Itu Adalah Sembelian Menyembeli Kambing Ya Bu Menyembeli Kambing Kambing Menurut Bahasa Akikah Itu Pemotongan Beda Dengan Kurban Kurban Yang dikatakan Pada Bulan Idul Adaha Julhid Jaya Dimana Di sana Kita Hari Raya Kita Bagi Yang Mampu Berkurban Walaupun Itu Suruh Nak Mengangkat Mendekatkan Kepada Uang Wajib Yang Punya Harta Simpan Lelah Uang Itu Mati Kita Habis Digunakan Laki Untuk Melamar Isterimu Isteri Sambung Jangan Mau Ayo Tapi Jangan Sampai Kerah Bu Dijual Tinggal Cantik Lagi Bu Dipandang Bapak Nanti Terakhir Cerama Minta Ada Ayat Al-Quran Untuk Melembutkan Hati Suami Agar Dia Memandang Kita Seperti Memandang Umas Dan Pera Memandang Harta Yang Bertumpu Memandang Kuda Tunggangan Wih Tak Tahu Lagi Dia Saking Nikmat Ya Rasanya Kuda Rumah Harta Harta Yang Bertumpu Pemaskan Pera Kuda Tunggangan Jadi Dia Memandang Suaminya Tak Tahu Lagi Dia Kerja Akhirnya Dipejat Lalu Ya kan Ustaz Sakit Banyaknya Ya bu Luar biasa Istri ini 1999 Ada Kenikmatan Di Dalam Tubuhnya Termasuk Kerlingan Matanya Tapi Bu Apalagi Lidah Bisa Memotong Jantung Suaminya Bisa Tajam Yang Melebihi Pedang Bisa Rambut Yang Melebihi Leng Pores Bisa Ronda Manis Yang Melebihi Madu Padinya Melebihi Pedu Berarti Berbahayalah Makanya Dikurung Yang Indah Itu Dikurung Pakai Apa Bu Gigi Dalam Bibir Tapi Kita Gak Tahu Maksud Apa Yang Dibuan Allah Sama Kita Udah Dikasih Pagar Gigi Dipagar Inya Lagi Betul kan Bu Lepas Juga Menjadi Madu Lepas Juga Menjadi Pedang Pedang Sayyidina Ali Kalau berberapa Kali orang sama Pedang Sayyidina Ali Sama Sayyidina Ali Suami Dari Bati Batu Zah Roh Menantu Rasulullah Anak Daripada Abu 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 Tali Jauh Laha Itu Jahat Itu Walaupun Kandung Neku Oh Jahat Itu Sampai Ke neraka Dia Selama Lama Yang Bersama Mujamin Makanya Dibilang Suruh Allah Diabadikan Di dalam Al-Quran Dia Mempahamkan Muhammad Tapi Dihancurkannya Nama Bayi Muhammad Dihadiskannya Hantanya Untuk Menjelek-jelekkan Muhammad Di negeri Arab sana Tapi Allah Tidak Izinkan Islam Itu Dihancurkan Makanya Ini pun Adalah Suatu Benteng Suruh Tawbah Tarih Suatu Benteng Agar Orang-orang Kafir Orang-orang Yahudi Orang-orang Kolonis Tidak Bisa Memporak-porak Islam Islam Harus Bersah Makanya Dekatkan Diri Sama Allah Jangan Mau Dikasih Mobil Terus Berubah Akidah Kita Buka Jelbang Amu Dibuka Dapat Mobil Port Tuner Jangan Mau Bu Nanti Di surga Nanti Dikasih Allah Ibu Port Lamborghini Pun Dikasih Allah Ya Bu Pernah Yang Bayangkan Lamborghini Saya Suka Menengok Gambarnya Aja Bu Alhamdulillah Kita Kembali Kepada Hukum Afrika Adalah Senang Akan Mendekati Kepada Wajib Berapa Jumlah Afrika Untuk Anak Laki Laki Dua Kata Imam Hambali Tapi Rasulullah Pernah Melaksanakan Afrika Kepada Cucunya Hasan Dan Husayn Hasan Cucu Pertama Lahir Lagi Husayn Cucu Kedua Yang Gak Kembal Hasan Husayn Hasan Dan Husayn Ada Dan Berarti Dua Anaknya Berarti Beda Lahirnya Ya Bu Itu Di Diakikahkan Rasulullah Satu Kambing Satu Kambing Tapi Yang Gak Yang Yang Berjenggot Kayak Jenggot Suami Bu Ada Yang Berjenggot Ada Gak Jenggot Bawah Jenggot Atas Pokoknya Berjenggot Ya Bu Gak Bapa Bu Nanti Serius Sekali Kalian Lihat Sebarang Jadi Banyak Beredar Di mana Mana Jadi Dengan Kumpul Kita Di sini Kita Senang Sampai Di rumah Jangan Merepek Ingat Aja Cerama Saya Cenggot Ya Bu Ya Untuk Perempuan Satu Untuk Laki-laki Dua Tapi Jangan Koci-koci Yang Pantas Lah Ini Mali Melahirkan Kambing Tadi Itu Banyak Ikan Jangan Ya Bu Walaupun Itu Sudah Mau Akal Ya Bu Waktu Penyembelian Kapan Penyembeliannya Ketika Bayi Dilahirkan Hari Ini Dia Lahir Hitunglah Kedepannya Sampai Tujuh Hari Jumat Sabtu Minggu Selain Selasa Rabu Kamis Hari Kamis Lah Dia Di Akhir Taukan Tak Sumpat Maknya Sibuk Atau Rewe Bayinya Atau Belum Sumpat Karena Sibuk Hari Keempat Belas Tak Sumpat Lagi Banyaknya Uangnya Banyak Kambing Yang Diberihara Wak Wak Sukito Hari Kedua Pulusan Enggak Ada Uangnya Tau Sampingkah Kalau Berhutang Makanya Ada Kawan Saya Bertanya Boleh Paket Bunga Akhir Boleh Bunga Tanjuk Bunga Mawar Bunga Melaki Jangan Bunga Panas Betul Bo Kalau Kalau Tidak Mampu Kampankah Berakhir Akhir Moh Itu Bagi Anak Kita Sebelum Dia Balik Ketika Dia Surat Rasul Akhir Kan Sekalian Di Akhir Tapi Jangan Siang Ibu Potong Nanti Dikas Seorang Ablog Ibu Makan Luang Akhir Tadi Sementara Akhir Itu Adalah Untuk Disedekat Kan Tapi Kalau Ada Orang Yang Membeli Amplot Ikhlas Alhamdulillah Sebenarnya Tidak Boleh Makanya Banyak Orang Yang Tahu Tidak Diterimanya Tapi Katakanlah Beli Minyak Wangi Saya Tidak Sempat Beli Minyak Atau Minyak Kutus Kutus Minyak Kutus Kan Yang Adalah Kalau Minyak Sudir Berikan Lihatnya Satu Botol Besar Pokoknya Yang Berarti Bolehkah Baju Baju Mahal Itu Kutus Kutus Rp 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 Atau Saya Adalah Tari Ya Bu Tapi Kalau Keponakannya Itu Boleh Ya Rp 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 Karena Tetang Gak Eh Jangan Jangan Kita Tidak Tetang Dulu Yang Jaga Adak Kita Sama Jaga Rumah Yang Menyeram Buka Kita Siram Buka Agni Aku Ya Waktu Dia Rumah Sakit Lahir Tidak Siram Buka Black Pen Pen Ku Ya Tidak 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 Siram Siram Buka Ragon Ku Ya Anjaman White Ku Ya Anjaman Red Ku Ya Tapi Jangan Banyak Banyak Air Nanti Mati Eh Pusat Sama Hacah Lapan Hari Saya Ke Aceh Waju Saya Pulang Pulang Kesayangan Saya Itu Eh Udah Ada Yang Mau Sayanglah Daun Ini Selamat Tinggal Sama Saya Tapi Tidak Mau Marah Saya Berahmat Kalau Dibeli Tapi Sahabat Tidak Bisa Diberi Teman Saya Berjauh Inimu Kemana Pun Saya Supirnya Bukan Anak Kali Kungsui Supirnya Nanti Saya Cari Menyupir Masa Enak Kali Jadi Saya Supir Alhamdulillah Kembali Kita Tadi Waktu Penyembahannya Sudah Tahun Hari Ketujuh Kelahiran Setelah Dia lahir Dihitung Tujuh Hari 14 Hari 21 Hari Karena Tidak Sanggung Tidak Uang Yang Bayang Ketika Sudah Rasul Disitulah Akhir Inilah Akhir Nanti Kendera Ada Orang Di kampung Mengakikahkan Anaknya Sudah Lajam Sudah Berkukis Itu Bang Bersaya Kalau Orang Dulu Saking Hebatnya Sama Peraturan Nabi Dan Rusul Hadis Hadis Dan Para Ulama Sunnah Sunnah Oh Itu Sebelum Kawin Akhir Tapi Jangan Naikkan Ke Ayunan Putus Nanti Dalinya Pantil Orang Sebelum Menikah Ini Dulu Sedekah Anakku Karena Dulu Belum Ada Rezeki Mengakikahkannya Boleh Boleh Ya Bu Jangan Dinaikkan Di Ayunan Ibu Pasak Pasak Pula Buka Sallallahu Ala Muhammad 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 Allah Tau Pus Tari Yang Putus Ya Bu Disitu Tari Sampai Sebelum Ya Ba Baler Tapi Kalau Sudah Besar Ya Bu Boleh Kakeka Sendiri Bukan Lagi Kakeka Namanya Berur Ba Sama Pahal Yang Sama Sunnah Mu'am Agak Sudah Baham Kan Bu Agak Hikmah Pelaksanaan Afrika Kenapa Ada Hikmahnya Tanda Rasa Syukur Kita Kepada Untuk Kita Tidak Telah Diberi Buat Cinta Penyicu Jiwa Kita Cahaya Mata Kita Bola Mata Kita Hasil Buat Cinta Dengan Suami Walaupun Suami Suka Berantami Sama Kita Gak Apalah Biar Pokoknya Kita Nanti Wanita Punglu Surga Ikut Dengan Khadijah Talkubro Apa Wanita Punglu Surga Ya Bu Ingat Itu Yang pertama Siapa Asiyah Binti Mujahid Istrinya Fir'aun Asiyah Ini Hingga Matinya Bu Tidak Pernah Membuka Aib Suaminya Tidak Pernah Melawan Suaminya Kecuali Dia Dilarang Sholat Dibuka Aurannya Baru Dia Menantang Suaminya Tapi Koroh Yang Baik-baik Tetap Dia Patuhi Makanya Dia Wanita Pengelusur Siapa Kedua Wanita Itu Mariam Binti Mujahid Ya Bu Tadi Asiyah Binti Binti Mujahid Mariam Binti Imron Siapa Satu Lagi Istri Rasulullah Nabi Allah Khadijah Talkubro Itu Kasembarangan Itu Wanita Pengelusur Gaitu Seperti Khadijah Dihadiskannya Artanya Hingga Dia Kembali Pulang Ke kampung Akhirat Serban Lakinya Dimintanya Untuk Pembalut Badannya Ya Bu Sakit Cintanya Sama Agama Allah Membesarkan Agama Allah Dia Orang Ketiga Terkaya Di negeri Arab Pada Masa itu Menikah Dengan Hamad Rasulullah Bu Masa Pergurban Satu Kampung Saja Ibu Itu Itu Uang Ibu Kodijah Talkubro Dia Penghuni Surga Wanita Penghulu Pemimpin Di surga Kita Jumpa Nanti Kalau kita Suka Berkurban Suka Bersereka Suka Mengakhir Ya Bu Tujuh anak Keluarkan Tujuh Tapi Masih-masih Bikin Kambingnya Tak Pernah Orang Satu Lenggu Tujuh Anaknya Diakikah Sekaligus Tak Pernah Pula Yang Biasanya Kata Ulama Yang Dilakukan Orang-orang Adalah Satu Anak Satu Kamping Ingat Jenggot Yang muda Muda Kasih Lumpah Sudah 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 Partas Si Cocok Lebih Besar Gagang Ganteng Hikmah Tanda Rasa Syukur Kita Kepada Allah Kita Telah Dikaruniai Anak Ada Tidak Punya Anak 10 12 Ada Kepengen Dia punya Anak Tapi Tidak Punya Anak Kita Punya Anak Agikah Bagaimana Caranya Menabung 10 Ribu Satu Bulan 10 Ribu Satu Bulan Bagaimana Nanti Sudah Sudah 2 Juta Ya Bu Tapi Kalau Banyak Yang Bulan Buang Ayah Bikin 10 Ribu Satu Hari Sisa Wang Belajar Tidak Usah Dulu Macam Macam Ibu Belik 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 Apalagi Sulam Alis Haram Jangan Sulam Alis Apalagi Ada Bulu Mata Anti Hujan Anti Badai Jangan Bilang Namanya Di Marah Ya Kan Ibu Ya Usah Itu Yang Ada Sajalah Dicantikan Cantik Kita Itu Kalau Sering Kita Berhudu Nanti Nanti Pucat Kita Malu Lagi Kita Sama Kita Siapa Ini Pembantu Bu Udah Istrinya Udah Pidi Waktadi Sayangku Ini Malam Jumat Kata Tadi Kau Bilang Pembantu Itu Bukan Boleh Geras Suara Kita Sama Suami Berdosa Kita Semua Salah Tapi Nasib Wanita Banyak Masuk Surga Kalau Dia Pak Tuh Walaupun Dia Minum Minum Bu Di Kepi Ada Kerjanya Pulang Pulang Dia Meminta Kasih Kan Yang Mana Tapi Kalau Kita Dua Dan Senyum Nah Dia Bu Dan Luasa Eh Cipai Udah Hukum Menyatukan Kurban Dengan Afrika Itu Dia Kalau Dia Lahir Di hari Kamis Coba Hitung Mundur Dulu Dia Pasti Hari Ketujuh Jumat Sementara Jumat Jumat Di Hari Juli Jumat Hari Raya Idul Adha Maka Kurban Sajalah Sama Itu Pahalanya Nggak Usah Kikah Lagi Karena Dia Pasti Bulan Hari Raya Idul Adha Jatuh Dia Hari Ketujuh Di situ Atau Hari Ke 14 Atau Hari 21 Pas Itu Sudah Dikatakan Dia Sudah Berkurban Sama Dengan Akhir 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 Di luar Julhidjah Atau Di Idul Adha Hari Raya Haji Yang Sering Dikatakan Berkurban Itu Kisah Ismail Tanda Cintanya Kepada Allah Tanda Syukurnya Kepada Allah Ya Bu Seandainya Engkau Karuniakan Aku Seorang Anak Ya Allah Katanya Apapun Yang Engkau Katakan Aku Akan Melaksanakannya Penghuni Langit Dan Bumi Tau Penghuni Langit Siapa Bermanekat Bermanekat Penghuni Bumi Siapa Bermanekat Tau Bosanya Ibrahim Adalah Gemar Bersodak Gemar Berkurban Sehingga Terkenal Namanya Hingga Kelangit Kebaikannya Dipuji Orang Dia Penghuni Langit Penghujinya Katanya Jawabnya Jangankan Dulu Hartaku Seandainya Aku Dikaruniakan Allah Yang diminta Allah Yang aku Sayangin Aku akan Mengurban Bersedekah Dan Berkurban Makanya Datanglah Perintah Allah Untuk Disuruh Melikah Suaminya Karena Saroh Tidak Memiliki Anak Sudah Tua Maka Dikawinilah Pembantu Itu Pembantu Nam Brun Wanita Tadi Karena Cantiknya Saroh Siti Saroh Itu Mau Dinikahi Oleh Nam Brun Tapi Setiap Yang pegang Tangan Siti Saroh Dia Sudah Bersuami Itu Ibrahim Alessalam Pegang Kontak Eh Tidak Saya Bawa Kontak Saya Memegang Tangan Hajar Tidak Pula Ini Siti Saroh Bu Dipegang Dia Bagaimana Kamu Mengurusi Ibrahim Sudah Bantu Bawa Pulang Biar Ada Mengurusi Suamimu Dan Ada Teman Akhirnya Bu Saroh Pun Menyuruh Untuk Dinikahi Menikah Kepada Suaminya Itulah Hak Hajar Lahirlah Ismail Datanglah Mimpi Itu Berkorban Deniana Turwah Ya Harus Berkorban Itulah Kisah Jadi Bila Dia Hari Ketujuh Atau 14 Atau 21 Jatuhnya Di Hari Raya Atau Hari Raya Kita Hari Kamis Atau Hari Selasa Pas Jatuhnya Di Situ Hari Untuk Dia Mengakut Dari Setahu Tadi 7 14 Sama 21 Pas Dia Jatuh Di Hari Raya Idul Adaha Apakah Hari Raya Itu Minggu Atau Senin Atau Kamis Yang Jelas Pas Dengan Hari Kelahirannya Maka Maka Berkurban Sajalah Tidak Usah Pakai Dua Kali Sama Itu Dengan Di Hari Jum'at Hari Raya Kita Hari Jum'at 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 Laki-laki Itu Pasti Keramas Cuci Rambut Ibu Jangan Curiga Sama Suami Ibu Ibu Tidur Sama Kan Hari Jum'at Kau Curci Rambut Tata Jangan Gadohi Ini kan Hari Jum'at Solat Jum'at Sunnah Mencuci Rambut Begitu Juga Hari Raya Cukup Hari Raya Tadi Sama Hari Jum'at Cuci Rambut Hanya Sekali Sama Itu Tadi Berkurban Akhikoh Dengan Dapatnya Berjumpa Dengan Hari Raya Idun Adah Pas Jatuh Di Hari Ketujuh Atau Ketujuh Atau Ketujuh Berkurbannya Cukup Satu Sudah Sama Itu Dapat Bahal Ketujuh Memang Dia Mau Akhikah Tapi Jatuhnya Pas Pula Di Hari Raya Hari Berkurban Satu 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 Berkurban Itulah Namanya Tandara Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkurban Berkurban Sudah Dijelaskan Tadi Arti Kurban Apakah Menyembeli Sudah Bu Hukumnya Tadi Sudah Hukum Penyaluran Daging Akhikoh Tadi Sama Dengan Hukum Penyaluran Daging Kurban Boleh Dimasak Boleh Dibagi Boleh Ya Bu Tapi Kalau Aprikoh Boleh Kita Membawa Kado Boleh Kalau Memang Kita Namanya Bersaudara Sebagai Teman Menjalin Selaturahmi Tapi Bukan Untuk Menghadiri Undangan Untuk Membayar Tapi Kalau Pesta Wali Matul Urus Dia Kan Harus Dibantu Nah Itu Makanya Kita Membawa Amplok Ada Yang Bawa Amplok Kosong Disini Kalau Ada Wali Matul Minuman Kita Kasih 20 ribu Tapi Sampai Undangan Jangan Melotot Sama Daging Makan Sampal Belacang Sama Kerubuk Baru Telur Pas 20 ribu Dibeli Ke Gede Jangan Makan Itu Minum Es Dalar Pula Es Dawa Dawa Tidak Cukuplah 20 Tadi Tiba Kita Itu Juga Dibikin Dibikin Allah Sama Kita Kita Bikin Orang Itu Banyak Sedekah 100 200 Karena Dia Orang Susah Atau Apalagi Dia Suka Nolong Kita Tenaganya Dibantukannya Sama Kita Kita 500 Teribu Allah Kasih Nanti Berlipat Ganda Rezeki Ibu Walaupun Tidak Dia Membalaskan Uang Segitu Yakin Apa yang Kamu Tanam Tentu Kamu Tuh Alhamdulillah Semangat Saya Hukum Yang Yang Lebih Ibu Tuntut Lagi Mama Ibu Aku Tidak Memak Kekakan Sampai Hati Mama Ibu Sudah Besar Sudah Bintang Jari Jangan Jangan Harapkan Orang Tua Kalau Sintas Sudah Bekerja Anak Kita Boleh Kita Bila Kamu Belum Mama Kurban Belum Mama Akikah Nanti Kamu Kalo Sudah Sajalah Kamu Kerja Boleh Kamu Menabung Akikah Apakah Kamu Menyesali Mama Melahirkan Nggak Mama Sudah Tumpah Darah Mama Melahirkan Aku Siang Malam Mama Tidak Tidur Menggendong Aku Sampai Berkerut Kulit Mama Habiskan Mama Uang Mama Untuk Menyekolahkan Aku Pasti Di belah Anak Kita Tapi Sekolah Kan Sekolah Agama Kau Nggak Sekolah Agama Nggak ada Diajarkan Guru Tentang Akdi Kepada Orang Tua Tentang Tanggung Jawab Kepada Orang Tua Di Madrasah Kita Makanya Masukkan Anak Ibu Ke Sekolah Kita Saya Ajarkan Itu Anak Anak Itu Walaupun Masih Tega Siapa Tahan Nak Siapa Menyuap Kamu Makan Di Rumah Mama Yang Mencuci Bajumu Mama Yang Menggendong Kamu Kamu Nangis Mama Jadi Kalau Mama Sudah Tua Mama Nggak Sanggup Makan Siapa Menyuap Mama Kakak Mantap Nanti Mama Sudah Tua Nggak ada Uang Mama Lagi Kepengen Mama Berobat Siapa Yang Pake Uang Siapa Kakak Begitulah Mana pula Uang Mama Gadaikan Surat Tanah Mama Tulah Tidak Bisa Gitu Makanya Anak Sekolahkan Agama Ya Bu Karena Jaman Ini Sudah Jaman Edan Sudah Aduk Beraduk Sana Sini Sudah Banyak Penderitaan Rakyat Makanya Kita Dekatkan Diri Kepada Allah Allah Memberikan Nama Yang Pani Utama Kalau Nama Nama Islam Dulu Dulu Dia dipanggil Nanti Masuk Ke Surga Kalau Namanya Nama Bintang Bintang Film Bintang Hollywood Pinggir 40 tahun Namanya Berdiri Di Maksad Bu Ini dunia Alam Barjan Alam Kubur Alam Akhirat Itu Maksad Disitu Kita Berdiri Sampai 40 tahun Namanya Ibu Berkeringan Ibu Ini Berkeringan Ibu Berkeringan Nenek Berkeringan Nenek 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 Saya Berkeringan Saya Nenek Tujuh Saya Tiga Saya Mau Tujuh Saya Tiga Tiga Doakan Ibu Anak Ketiga Saya Belum Punya Anak Mudah 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 Untuk Punya Anak Itu Dia Anak Bayi Melahinkan Napa Yang Pake Buang Yang Marah Dia Nangis Sayang Ya Anak Itu Nanti Sudah Jadi Presiden Dia Dindakan Bu Haji Berkali Kali Sayang Saya Marah Saya Anak Dicubit Marahan Sama Bapak Ini Marah Sama Bapak Anak Dicubit Biru Bapak Bapak Ah Mau Terus Nama 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 Di sini Jangan Ada Ya Bu Kalau Ada Jaman Saya Sini Mencubit Anak Karena Marahan Sama Suami Tak Usah Lagi Undang Saya Ya Sakit Adi Sayang Udah Membagian Nama Nama Yang Nama Yang Soleh Ya Bu Di Sini Kata Rasulullah Diberikan Nama Nama Para Nabi Boleh Boleh Nama Muhammad Nama Isah Boleh Nama Yusuf Boleh Ibu Bikin Pertisi Nama Malang Ikan Malik Berjaga Neraka Untuk Tati Ibu Maksud Neraka Walaupun Anak Ibu Berjaga Neraka Ya Bu Malang Ikan Apa Itu Jibril Mikail Misrofil Idroil Mungkar Nakil Rakim Atin Malik Dan Ridwan Sementang Ridwan Anaknya Tak Solat Lagi Dia Itu Jangan Ya Boleh Itu Allah Suruh Kita Untuk Memberikan Nama Nama Yang Baik Seperti Nama Nama Nabi Dan Nama Nama Malaikat Ada Nama Nama Beberapa Nama Yang Dimakruhkan Oleh Allah Jangan kasih Dia Nama Yasar Rima Najib Dan Juga Aflah Karena Sesungguhnya Kamu Mengatakan Dia Berbuat Dosa Itu Artinya Lalu Dia Menjawab Tidak Kata Anak Itu Tapi Artinya Berbuat Dosa Jangan Bikin Namanya Dia Azan Dan Iqamah Pada Kedua Telinga Anak Lagi-lagi Memper Perempuan Lagi-lagi Diazankan Perempuan Dikamahkan Itu Tujuan Itu Kata Ulama Disunahkan Azan Ketelinga Anak Adalah Untuk Menghindarinya Menghindari Dari Syaitan Namanya Umur Syibiyat Umur Syibiyat Ini Adalah Orang Orang Yang Dia Berupa Bisa Dina Susinya Baik Itu Seperti Jin Diikutinya Terus Baik Itu Setiap Jam Dia Menangis Ada Juga Yang Diazankan Memang Rezeki Memang Ibu Ini Harus Dekat Sama Allah Suka Berudu Agar Adak Itu Tidak Didekati Tidak Dimasuki Oleh Musibiyat Siapa Musibiyat Seperti Iblis Setelah Itu Jauh 12 Dia Menangis Komagrib Dia Menangis Kasian Baik Jadi Kita Harus Suka Membaca Suruh Tau Tadi Ayat 128 Ayat 129 Itu Dia Makan Itu Kalau Ibu Ada Rencana Lagi Mengundang Saya Harus Dihapal Ini Walaupun Lancar Membaca Buk Cara Menghapal Biar Cepat Dapat Habis Ibu Nanti Pulang Dari Sini Menunggu Suami Pulang Matikan TV Bacalah Sampai 10 Kali 70 Kali Lengket Di Otak Yakin Saratnya Ikhlas Ya Allah Lengketkan Aku Lengketkan Hatiku Di Jiwaku Di Pikiranku Semuanya Bukakan Ya Allah Agar ini Lengket Di Lengketkan Minta Minta Sama Allah Ya Allah Mudahkan Untuk Untuk Menghapal Suruh Attaubah Gini Agar Mencari Obat Benteng Bagiku Dan Keluarga Dan Anak Anak Karena Allah Mengatakan Siapa Yang Sampuk Hadis Rasulullah Mengatakan Di Dalam Kitab Di Dalam Kitab Yang Jelas Di Dalam Kitab Itu Mengatakan Putir-putir Hikmah Al-Quran Dan Hadis Maaf Itu Disitu Dikatakan Bagi Siapa Yang Membaca Suruh Attaubah Ini 70 kali Di Setiap Hari Jum'an Akan Dipelihara Allah Di dunia Hingga Akhirat Keselamatannya Kebaikan Rezekinya Ketenangan Juhan Kekuatan Imannya Berarti Biar Jum'an Ke Jum'an Kita Usaha 10 kali Kita Baca Dalam Satu Hari Satu Malam Berarti Selesai Solat Baca Dua Kali Juhur Baca Dua Kali Tapi Biar Habang Baca 70 Kali Dan Alhamdulillah Mencukur Rambut Mencukur Rambut Dan Bersedekah Seberat Potongan Rambut Itu Diperbuat Oleh Hasan Dan Usai Siapa Membuatnya Ali Ben Abit Tolib Ayahnya Mamanya Siapa Pati Batu Zahro Putri Rasul Ibu Ibu Itu Ditimbang 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 Di botak Rambut Hasan Ditimbang Berapa Beranya Begitulah Ditukar Dengan Perak Untuk Disedekahkan Kepada Orang Miskin Atau Pakir Jangan Miskin Yang Janda Kaya Mamanya Yang Yatim Tapi Dia Pakir Bolehkah Menyunatkan Laki-laki Atau Perempuan Waktu Dia Mengakik Hari Ketujuh Atau Ke Empat Belas Atau Ke Dua Puluh Satu Boleh Tapi Kalau Perempuan Jangan Sampai Hai Dia Kan Sebelum Malam Tadi Batasnya Jangan Sampai Sampai Sunat Tujuh Hari Sunat Kan Terus Jangan Sampai Lupa Ibu Ibu Kasih Baru Tindik Telinga Diperbolehkan Bagi Anak Perempuan Karena Untuk Berhiasan Dan Memanguruhkan Pada Anak Laki-laki Makanya Kalau Ada Laki-laki Dipikir Jalan Salam Salam Telinganya Saya Kadang-kadang Mau kasih Sedekah Berpikir Saya Tapi Udahlah Kasih Aja Ya Allah Dia Bermanusia Ciptaan Begitu Juga Karena Orang-orang Tindik Telinga Itu Seperti Orang-orang Anak-anak Kisah Tandik Oh Telah Kita Habiskan Karena Jam Sudah Menunjukkan Ampat Kurang 15 Saya Buka Pertanyaan Sebelum Asar Saya Akhiri Cerama Singkat Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wajib Wajib Berkaitan Sampai 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 Sampai